dan Nabi Ismail AS yang kita tahu bahwasannya mereka berdua adalah Nabi Allah SWT kemudian Allah yang perintahkan untuk membangun Kaabah dan yang dibangun adalah rumahnya Allah SWT itu pun beliau masih berdoa agar amalnya diterima di sisi Allah SWT maka kita bisa ambil dadabur disitu bahwasannya Nabi Ibrahim AS seseorang ketika semakin dekat sama Allah SWT seseorang ketika semakin dekat takaruknya kepada Allah SWT justru kemudian semakin merasa takut kalau kemudian amalnya tidak diterima di sisi Allah SWT Nabi Ibrahim AS sudah pada tingkatan yang paling tinggi sebagai seorang hambah yaitu Khalilullah sebagai kekasihnya Allah SWT itu pun beliau kemudian masih merasa takut bahwasannya amalnya tidak diterima di sisi Allah SWT apalagi tentu kita semua yang bukan kekasihnya juga bukan bangunannya kekasih Allah SWT justru kita lebih khawatir lagi bahwasannya amal kita tidak diterima di sisi Allah SWT oleh karena itulah setiap kita tentu berharap berharap ya berharap dan kemudian merasa takut berharap amal kita diterima juga merasa takut kalau amal kita diolak oleh Allah SWT dua-duanya ini harus digabungkan dua-duanya harus digabungkan kalau kemudian terus-menerus hanya berharap saja atau kemudian terus-menerus hanya merasa takut saja itu juga keliru dua-duanya harus seimbang antara rasa harap kita ya ini rojak kita kemudian khawf rasa takut kita ini harus seimbang kemudian yang bisa kita ambil kemarin pelajarannya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail AS berdoa itu setiap kali meletakkan batu bukan kemudian selesai membangun Kaabah tidak tapi setiap kali membangun batu dalam rangka meninggikan bangunan Kaabah yang sudah ada fondasinya itu Nabi Ibrahim senantiasa berdoa Rabbana taqabbal minna inna ka'antas zami'ul alim kenapa demikian kenapa enggak kemudian selesai membangun itu lalu kemudian beliau berdoa kenapa setiap kali meletakkan batu kemudian beliau berdoa itulah yang mungkin kita perlu pahami karena terkadang begini seseorang seseorang itu bisa ikhlas ketika di awal pekerjaannya dia mau sholat tidak ada masalah ikhlas mau ngaji tidak ada masalah ikhlas namun ketika ngaji bisa jadi dia kemudian tersisipi terselip dalam hatinya dibuji ingin dibuji oleh orang lain atau mempunyai niat-niat yang lain atau bahkan kemudian nanti setelah mengaji baru kemudian muncul ketidak ikhlasan bisa jadi demikian bisa jadi awal itu ikhlas di tengah pekerjaan kemudian di tengah disisipi perasaan ria ataupun sum'ah di akhir pekerjaan pun bisa jadi dia terkena penyakit ria dan sum'ah atau juga bisa di awal pekerjaan dia ikhlas ketika melakukan pekerjaan dia ikhlas namun di akhir pekerjaan justru malah tidak ikhlas bisa jadi demikian kan begitu dan itu mungkin secara gak sengaja terlontar terjadi di tengah-tengah kita mbam mbam kita pas lagi ngobrol ketemu teman teman kita kemudian tanya sama kita mbam 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 semalam kok 2 jam malam kalau 2 ya kan sampai mbam 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 kan kadang-kadang begitu ya kan ini kadang-kadang ini sudah menunjukkan kalau dia ingin menunjukkan amalnya yang sudah dia lakukan kan begitu ya mestinya kalau mbam lebih amannya tidak apa-apa seperti seperti yang orang tidur aman kan begitu ya tidak kemudian menjelaskan semalam tidak kemudian mbam 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 kelihatan apa namanya ini kadang-kadang itu tidak sengaja dilontar terkadang juga di tengah pekerjaan kita merasa tidak tersisipi perasaan ingin dipuji ya kan ingin dipuji awal mau berangkat ngaji tidak ada masalah tapi begitu di tengah pekerjaan jumlahnya kok tambah banyak yang ngaji kan begitu bisa jadi kemudian dalam hatinya tersusup perasaan wah bangga ucup dan sebagainya bisa jadi demikian oleh karena itulah nabi ibrahim menjaga amalnya itu sejak pertama kali meletakkan batu sudah niat mudah-mudahan doanya amalnya diterima oleh Allah SWT sampai nanti selesai melakukan amalan beliau ingin semuanya diterima di sisi Allah SWT karena bisa jadi demikian pekerjaan manusia ini makanya kemudian dibutuhkan keikhlasan sejak kemudian sebelum melakukan perbuatan ketika melakukan perbuatan sampai selesai melakukan perbuatan jangan sampai kemudian di awal ikhlas di tengah ikhlas kemudian di akhir kita tidak ikhlas nah itulah yang kemudian menjadikan amal kita dari tidak diterima s.w.t sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwasannya amal diterima karena ikhlas dan mengikuti sunnah nabi s.w.t banyak amal tapi kemudian tidak sesuai dengan syarat Allah SWT tentu juga akan sia-sia orang yang sia-sia amalnya di dunia sementara dia sudah mengira sudah menyangka sudah melakukan amalan yang paling yang paling baik namun amalan itu sia-sia kemudian sia-sia dan tidak ditegakkan timbangan nanti di hari di hari kiamat tidak dihitung sudah melakukan amalan banyak tapi kemudian tidak dihitung oleh Allah SWT tidak ditimbang oleh Allah SWT ini juga rugi sekali rugi sekali sudah bawa barang banyak sudah bawa barang banyak tapi dibawa kepada Allah tidak mau ditimbang kenapa yang ditimbang tidak perlu padahal sudah bawa barang berat sudah bawa barang banyak sampai di depan tidak ditimbang terus ngapain maunya kita kan ditimbang amal itu nanti mana yang berat mana yang ringan kan begitu ini tidak bawa berat-berat bawa banyak-banyak mau ditimbang tidak jadi tidak ada timbangan buat kamu kenapa tidak ada sudah amal itu sia-sia tidak bisa ditimbang lebih sakit lagi daripada yang kemarin ketika kami hadapan amalnya dihadapan dia sudah mengira amalnya sudah tinggi tapi ternyata apa banyak amalnya sholatnya banyak banyak sholatnya puasannya banyak zakatnya banyak nyakitin tetangga hilang nyakitin tetangganya hilang ngomong kasar menyakiti hati orang lain menyakiti hari tetangganya hilang menjadinya semuanya hati-hati jangan merasa kemudian kita sudah buahnya sekali tapi kemudian menyakiti tetangga Nabi SAW mengatakan Al-Muslimun 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 min yadihi wa yadihi min lisanihi wa yadihi orang muslim yang baik itu adalah yang betul-betul muslim orang muslim lainnya selamat dari gangguan lisan dan tangannya gangguan lisan dan tangannya tetangganya selamat dari gangguan lisan dan tetangganya itulah sebaik-baik seorang muslim hati-hati banyak sholat menyakiti tetangga hilang banyak sholat banyak puasa pernah mendoliti orang juga bisa hilang maka berhati-hati dengan amal kemudian yang kedua itulah inna kantas sami'ul alim sesungguhnya engkau ya Allah as-sami' sami' ini ada dua sami' ini ada dua pertama as-sami' yang bermakna simakul aswab mendengar suara Allah mendengar ucapan kita mendengar ucapan Allah mendengar ucapan kita Allah mendengar ucapan kita ada juga as-sami' itu bimakna al-ijabah simakul as-ijabah sami' mendengar yang berarti mengabulkan mendengar tapi berarti mengabulkan Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam surat al-mujadilah itu yang awal-awal pertama kali sungguh Allah subhanahu wa ta'ala mendengar keluhan mendengar keluhan seorang wanita yang mengeluh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam wallahu yasma'u tahawurakuma sungguh Allah subhanahu wa ta'ala mendengar apa namanya diskusi mereka mereka berdua mendengar mendengar apa mendengar suara mendengar suara Allah mendengar suara kita ya kan jangankan apa yang kita ucapkan yang kita apa namanya terbesar dalam hati pun Allah subhanahu wa ta'ala maha maha mendengar dan Nabi maha maha tau ini mendengar mendengar dari sisi memang mendengar suara apa yang kita ucapkan Allah dengar kemudian yang kedua mendengar dalam makna mengabulkan doa mendengar dalam arti mengabulkan doa Alhamdulillah Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah memberikan aku alal kibari pada masa tuaku Ismail wa Ishaq yaitu Nabi Ismail dan Nabi Ishaq Rabbana innaka sami'ud-doa wahaya Allah engkau adalah orang yang mendengar doa innakala sami'ud-doa innarabbila sami'ud-doa sesungguhnya Rabbku adalah yang mendengar doa maksudnya sesungguhnya Rabbku adalah yang mengabulkan doa ya jadi as-sami' itu bisa berumaknya mendengar suara plus juga bisa mendengar dalam asli ijabah sama dengan kita sama dengan kita kita mendengar saja hanya mendengar atau dalam mendengar bermakna menerima kalau kita ya mendengar saja bisa plus juga mendengar dalam arti menerima ya kebanyakan kita juga mendengar tapi gak menerima ya kan mendengar saja mendengar ayat Allah mendengar pengajian mendengar mendengar nasihat tapi gak menerima dalam arti kemudian melaksanakan Apa yang dia dengar Kami dengar dan kami Maksiyati Kami ingkari Kan begitu, mereka mendengar Tapi mendengarnya, cuman mendengar suara saja Tapi tidak mendengar dalam arti apa? Kobul, menerima Dan melaksanakan Nah itulah manusia Kadang-kadang diberikan Pendengaran Tapi tidak digunakan untuk mendengar Tidak digunakan untuk mendengar Dan kemudian Hanya mendengar suara saja Tapi tidak untuk mendengar Tidak untuk dilaksanakan Ya Karena maksud mendengar itu adalah Bisa mendengar suara dan mendengar Melaksanakan perintah Kemudian As-Sami ini adalah salah satu sifat Dalam nama Allah SWT Dan Sifat Sami'nya Allah SWT Mendengarnya Allah ini Itu ada dua Kadang dia sifatnya datiyah Atau dia sifatnya fi'liyah Datiyah itu gimana? Datiyah itu sifat Allah mendengar Itu memang senantiasa ada pada Allah SWT Setiap saat Allah mendengar itu sudah Setiap saat Allah SWT mendengar Itu sudah melekat pada Allah SWT Namun kemudian Mendengar dalam arti Mengabulkan Itu adalah sifat fi'liyah Allah SWT Istilahnya Fi'liyah, kenapa fi'liyah? Karena itu tergantung dari kehendak Allah Kalau Allah menghendaki menerima Ya diterima Kalau Allah tidak menghendaki menerima Ya tidak diterima Meskipun Allah punya sifat Sami' Yaitu mengabulkan doa Tapi itu masih tergantung kehendak Allah Kalau Allah SWT berkendak menerima Ya diterima Kalau Allah SWT berkendak menerima Ya tidak diterima Meskipun Allah maha menerima Doa tadi Namun Allah SWT Kemudian berkendak Sesuai dengan kehendaknya Mau diterima pada orang ini Tidak diterima Ya tidak diterima sallallahu Allah Kenapa tidak diterima? Ya tentu ada sebab-sebabnya Ya kan? Tidak ikhlas tadi Ya kan? Tidak mengikuti sunnah nabi dan sebagainya Akhirnya tidak diterima Tapi yang kalau sifatnya Sami' Mendengar suara Itu senantiasa melekat pada Allah SWT Yang setiap saat Setiap waktu Allah pasti mendengar Nah itulah Pembahasan tentang Asma' dan sifat Allah SWT Ada yang sifatnya Gatiyah Ada yang sifatnya Fi'liyah Kemudian Al-Alim Al-Alim Allah SWT Maha Maha mengetahui Mengetahui yang apa? Mengetahui yang rinci Maupun yang global Mengetahui yang terperinci Maupun yang global Allah mengetahui secara umum Manusia Bahkan mengetahui secara detail Apa yang dilakukan oleh manusia Apa yang secara detail Mengetahui Allah SWT Mengetahui Kita nanti mau kemana Mau ngapain Allah SWT Mengetahui Dan Allah SWT Sudah tulis semuanya itu Yang detail itu sudah Allah tulis Yang terperinci sudah Allah tulis Cuma yang detailnya ini Masih disimpan oleh Allah SWT Yang kemudian setiap hari Ditanyakan kepada malaikat Kodak dan kodaknya manusia itu Ya Jadi Ada istilah kodak dan ada istilah kodak Kan begitu ya Kita sering dengar begitu ya Kodak itu Sesuatu yang Allah SWT Sudah Ilmunya Allah Dan keputusan Allah SWT Yang ada di sisi Allah SWT Nah nanti kodaknya itu berupa wujudnya manusia Berupa wujudnya makhluk Dan berupa perbuatan manusia Baik yang rinci maupun yang global Sudah tertulis Akan lahir kita Tulis Begitu kemudian wujud kita Itulah kodak namanya Sudah tertulis Rinciannya Rinciannya juga sudah tertulis Sya Allah SWT Cuma rinciannya ini Setiap hari Malaikat menanyakan kepada Allah Inna yauman Inna apa Setiap hari Malaikat ini menanyakan Kepada Allah SWT Dan salat al-Rahman itu apa Fipulli yaumin huwa fi Sa'an Dan Setiap hari Malaikat ini menanyakan kepada Allah Ya Allah Ini fulan ini gimana Hari ini Oh fulan hari ini 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 Ulan hari ini 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 Itu sudah ada ilmunya Di sisi Allah SWT Dan apa yang dilakukan oleh manusia Getelnya tadi itu Itu gak akan menyelisih Tulisannya yang ada di sisi Allah SWT Pas tulisannya Gak mungkin menyelisih Yang getel-getel tadi itu Ya Jadi semuanya sudah ada Di sisi Allah SWT Kita mau ngaji hari ini Sudah ada tulisannya Bahkan kita mengikuti Pengajian ini Ngantuk atau gak ngantuk Allah SWT Sudah tulis Sisi Allah SWT Bahwasannya Mungkin pengajian hari ini Pulang ngantuk Sudah ada Semuanya tulisannya Sisi Allah SWT Secara detail Sudah ada Sisi Allah SWT Inilah Allah SWT Mengetahui Yang detail Jangan mengira Kalau sudah yang Ditutupi Pakai tabir Dikunci Dimatikan lampunya Allah SWT Tidak tahu Tidak tahu Apa namanya Allah Dahan yang jatuh saja Allah SWT Di kegelapan laut Kegelapan darat Allah SWT Maha Maha tahu Gak ada yang gak tahu Allah SWT Ya Walaupun Kholak Nal insana Wala'lamu Mati Waswi Subihi Nafsu Allah SWT Menciptakan manusia Dan mengetahui Apa yang ada dalam Hati Tuhan Wisu Nafsu Dan Allah mengatakan Lebih dekat dari Urap Lehernya Dua malaikat Di sisinya Sisi kanan Dan sisi kiri Yang senantiasa Duduk Menemani dia Tidaklah apa yang Diucapkan Kecuali Pasti ada Rokim dan Atid Tidak ada yang lewat Dari Allah SWT Hati-hati Baik yang terbesit Dalam jiwa kita Maupun kita tutupi Kayak apa saja Kita menyembunyikan Kayak apa saja Dari manusia Allah SWT Al-alim Al-alim Hati-hati Hati-hati Jangan takut sama CCTV Takut sama CCTV Tidak takut sama Allah Itu kalah CCTV sama Allah CCTV tidak akan bisa Mengetahui apa yang ada dalam Hati kita Nanti yang detail saja Dia tidak tahu Mungkin Tidak kelihatan Tapi Allah SWT Sudahlah Maha tahu semuanya Yang detail Maupun yang Tidak detail Terperinci Yang nampak Maupun yang tersembunyi Semuanya Allah tahu Maka kemudian Hati-hati dengan Inilah yang sangat Mempengaruhi Amal ya kita Ini sangat mempengaruhi Perkuatan kita Sebab Kurangnya kita Yakinnya kita Dengan ini Itu yang menyebabkan kita Bermaksud kepada Allah SWT Dan Kita lanjutkan Pada ayat yang Selanjutnya Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Rabbana Waj'anna Muslimaini Laka Wa min durriyatina Ummatan muslimatallak Wa arina Manasikana Watub alayna Innaka Antat Tawab Rahim Rabbana Ya Rabb kami Ya Rabb kami Waj'anna Jadikanlah untuk kami Jadikanlah Bagi kami Muslimaini Dua orang Muslim Laka Dua orang muslim Atau dua orang yang berserah diri Kepadamu Wa min durriyatina Dan dari anak keturunan Kami Ummatan muslimatallak Satu ummat Yang berserah diri Kepadamu Wa arina Dan tunjukkanlah Kepada kami Manasikana Tempat-tempat Ibadah kami Atau Cara-cara Beribadah kami Tempat-tempat Beribadah kami Atau Cara-cara Beribadah kami Manasik Watub alayna Dan terimalah Tawab Kami Innaka Antat Tawab Rahim Sesungguhnya Engkau Ya Allah Tawab Rahim Maha penerima Tawab Laki Maha Penyayang Kita Coba tata Buri ayat ini Rabbana Ya Rabb kami Waja'alna Dan Jadikanlah kami Jadikanlah itu Waja'alna itu Sayyarna Kalau dalam bahasa ini Ada sayyarna Menjadikan 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 itu Apa namanya Dari yang sebelumnya Apa namanya Jadi Kalau menjadikan itu kan sudah ada Bahan Kemudian dijadikan Kan begitu ya Kalau menciptakan Wakala kena Itu dari sesuatu yang gak ada Kemudian menjadi ada Kan begitu ya Berarti apa Kita sudah ada ini Kita sudah ada Dan Nabi Ibrahim Juga sudah sebagai Seorang Muslim Nabi Ibrahim Juga sebagai Seorang Muslim Tapi kemudian Kenapa Disini Allah subhanahu wa ta'ala Nabi Ibrahim Engkau Jadikan kami Dua orang Kami ini Sebagai orang Muslim Yang sebelumnya Kemudian gak Muslim Bukan begitu ya Tidak demikian tentunya Jangan salah paham ya Muslimah ini Disini adalah Sebagaimana yang kita ketahui Arti seorang Muslim Arti seorang Muslim Itu adalah Ya ini Al-Istislamu lillahi Bit-tawhidi Wal-Inkiyadu lahu Bit-ta'ati Wal-baru'atu Minashirki wa ahlihi Itu syarat sebagai Seorang Muslim Syarat sebagai Seorang Muslim itu Satu apa Al-Istislamu lillahi Bit-tawhidi Bit-tawhidi Bit-tawhidihi Wal-Inkiyadu lahu Bit-ta'ati Ya kan Wal-baru'atu Minashirki wa ahlihi Ini syarat Ini Kriteria Muslim itu Ini Kriteria Muslim ini Ya itu apa Al-Istislamu lillahi Pasrah Menyerahkan diri Sepenuhnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian Wal-Inkiyadu lillahi Al-Qiyadu lahu Bit-ta'ati Dan Tunduk Patuh Kepadanya Dengan melaksanakan Ketaatan Kepadanya Ya Wal-baru'atu Minashirki wa ahli Kemudian Yang ketiga Berlepas diri Dari kesyirikan Dan dari para pelaku Kesyirikan Itu namanya Orang Muslim Itu baru Muslim namanya Ya Jadi Muslim itu adalah Al-Istislamu lillahi Bit-tawhid Tunduk Apa Berserah diri Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dengan mentauhidkannya Ya kan Kemudian Apa Wal-Inkiyadu lahu Bit-ta'ah Kemudian Dengan Tunduk Dengan Melaksanakan Ketaatan Kepadanya Kemudian Yang ketiga Wal-baru'atu Minashirki wa ahli Berlepas diri Dari kesyirikan Dan dari para pelaku Kesyirikan Itu Muslim Ya Ada orang kemudian Muslim Ya Kemudian Tidak Melaksanakan Ketaatan Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tidak sebagai seorang Muslim Ya Melakukan ketaatan Tapi kemudian Melakukan kesyirikan Juga tidak sebagai seorang Muslim Ya Maka Sebagai seorang Muslim Adalah Pasrah diri kita Pasrah hati kita Semuanya Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan itu Kita tunjukkan Dengan apa Melaksanakan Ketaatan Kepadanya Ya Kemudian Kita tunjukkan Dengan apa Berlepas diri Dari kesyirikan Dan berlepas diri Dari para pelaku Kesyirikan Itu Muslim Nah Kalau kemudian Kita dadakur Ayat ini Apakah Nabi Ibrahim Itu sudah termasuk Seorang Muslim Apa bukan Sudah termasuk Orang yang berserah diri Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Apa belum Sudah Tapi kenapa Doanya kemudian Rabbana wa ta'ala Muslimai nilaka Ya Allah Jadikanlah Kami ini Ya ini dua orang Kami ini Kami ini Menjadi dua orang Yang berserah diri Kepadamu Apakah belum berserah diri Nabi Ibrahim Sudah Ya kan Berserah dirinya Sudah pada Puncaknya Sudah pada Sudah pol-polanya Nabi Ibrahim Berserah diri Apa buktinya Anaknya Seja disembeli Apa itu Bukan bentuk Berserah diri Yang betul-betul Luar biasa Anak dan istrinya Seja ditinggal Di padang pasir Yang gak ada Makanan Gak ada minuman Apa itu Bukan bentuk Berserah diri Kepada Allah Ya Bapaknya Yang menyembah Berhala pun Orang kaupnya Yang menyembah Berhala pun Dinasihati Sama Nabi Ibrahim Bahkan patung-patungnya Pun dihancurkan Sama Nabi Ibrahim Apa itu Bukan bentuk Berserah diri Sudah Itu sudah Bentuk Penyerahan diri Yang sudah Puncaknya Nabi Ibrahim Tapi masih Berdoa Supaya dijadikan Orang yang berserah diri Subhanallah Kebayang kan Kebayang Sekarang Kalau kita Introspeksi Pada diri kita Seberapa kita Sudah Menyerahkan diri Menyerahkan diri Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Coba Ayo Kita memporeksi diri kita Seberapa kita ini Sudah memasrahkan diri kita Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Terkadang Masih disuruh ini Masih berat Terkadang Disuruh ini Masih berat Terkadang Disuruh ini Masih berat Ya kan Solat Masih datang Terlambat Solat Masih datang Ini Ya kan Infak Masih berat Ini Masih berat Itu kita Enggak berdoa Ini Jadikan kami Termasuk orang-orang Yang berserah diri Lupa kita Padahal Nabi Ibrahim Yang sudah pada puncaknya Berserah diri Eh minta Berserah diri Dijadikan sebagai Seorang muslim Yang berserah diri Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Apa yang kita minta Bukan menjadi Seorang muslim Yang berserah diri Apa perintahan kita Tangah anak Mantir moke Nah ya kan Tangah anak Mantir moke Tangah anak Mantir moke Tangah anak Mantir moke Semua yang kita minta Itu semua Sudah Ya Enggak minta ini Saya sama anak saya Supaya jadi apa Dua orang yang Berserah diri Tapi yang kita minta Anak kita apa Mantir moke Dijadikan Mantir moke Dijadikan Mantir moke Dijadikan Yang diminta Semuanya Urusan Dunia Boleh Ya boleh saja Tapi itu Enggak berdoa Ini salah Betapa banyak Orang yang kemudian Dapatkan dunia Tapi enggak berserah diri Pada orang Apa fungsinya Apa fungsinya Kita hidup Kalau kemudian Kita enggak menyerahkan Diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kalau kita ini hidup Sebagai Hambanya Kalau kita ini hidup Sebagai seorang Muslim Kalau kita kemudian Enggak menyerahkan diri kita Sepenuhnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Nabi Ibrahim ini Sudah menyerahkan dirinya Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sepenuhnya Masih berdoa Supaya jadi orang Orang yang Menyerahkan diri Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tentu yang kita pahami Bukanlah kemudian beliau ini Sebelumnya Bukan menjadi orang Yang tidak berserah diri Enggak Tapi supaya apa Supaya Kita istiqomah Tetap menjadi seorang Muslim Plus kemudian Nanti kita sampai Mati Tetap menjadi seorang Muslim Itu tujuannya Doa itu Ya Itu tujuan kita Doa ini Supaya Dikistikomahkan Menjadi seorang Muslim Sampai nanti Kita mati Sebagai seorang Muslim Kan begitu Kita minta Doa Kita minta Ya Allah Berilahkan Petunjuk jalan yang lurus Apakah kita Selama ini Berada di jalan yang Begok Belum Tentu Tidak Dan mikian Tapi kalau Kita berdoa Seperti itu Ketika kita sudah Berada di jalan yang lurus Itu maknanya Kita minta Supaya kita tetap Di atas jalan yang lurus Tersebut Sampai nanti Kita mati Tetap di atas Jalan yang lurus Itu maksudnya Apa bisa Manusia kemudian Di atas jalan yang Kemudian suatu saat Tergelincir Bisa Kan begitu Sebagai seorang Muslim Kemudian suatu saat Tergelincir Bisa Inilah fungsi Doa kita Fungsinya doa Nabi Ibrahim Supaya Saat ini Sebagai seorang Muslim Terus Sebagai seorang Muslim Kemudian Mati Tetap dalam keadaan Seorang yang Berserah diri Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kalau kemudian mati Dalam keadaan Berserah diri Insya Allah Allah Subhanahu wa ta'ala Masukkan ke dalam Surga Itulah fungsi doanya Nabi Ibrahim Alayhi salatu wassalam Rabbana wajamna muslimaini Lagah Wa mindurri yatina Dan tidak lupa Mendoakan untuk Anak keturunan Nabi Ibrahim Alayhi salatu wassalam Kemudian sudah singgung Berserah diri Alayhi salatu wassalam Berserah diri Alayhi salatu wassalam Rabbana wajamna muslimaini Kan sama Rabbana wajamna minal muslimina Rabbana wajamna minal tawabina Rabbana wajamna minal mutatawahirina Rabbana wajamna minal mu'minin Rabbana wajamna minal muqimin Al-salam Macam-macam Kurang muslimin Muslimaini memang dua Maknanya Memang dua Muslimaini Yang dimaksud adalah Nabi Ibrahim Dan Nabi Ismail Barulah kemudian Wa min duriyatina Dan anak keturunan kami Duriyah itu Cucu ke bawah Cucu ke bawah itu namanya Duriyah Kenapa kemudian Min duriyatina Min duriyatina Kemarin kita sudah singgung Kenapa anak keturunan kita Sebab terkadang Bisa jadi begini Kemarin kita sudah singgung Anak kita lewat Luput bahasanya Anak kita ini Luput Maksudnya Tidak menjadi seperti Apa yang kita harapkan Tidak hafal Quran Tidak hafal ini Tidak ini Tidak ini Semacam-macam Namun kalau kita berdoa Terus-terus Min duriyatina Bisa jadi turunan yang kesekian Dapat Gitu loh Anak kita tidak dapat Tapi kemungkinan Cucu kita dapat Cucu kita tidak dapat Bawanya lagi Terus bawanya lagi Siapa tahu dapat Kan begitu Makanya kemudian Yang kita anjurkan Anak keturunan kita Kita sering doa ini Tapi terkadang Kita tidak paham doa Sehingga kemudian Perkuatan kita Tidak sesuai dengan Yang kita minta Rabbana hablanan min azwajina Wadurriyatina Purota ayun Kan begitu ya Ya Allah Anugerahilah kami Apa Istri yang Hablanan min azwajina Ya kan Istri-istri kami Dan anak keturunan kami Itu agak purota ayun Yang menyecukkan pandangan mata Kan itu doa kita Tapi kita dengarkan Kita lupa Dengan doa ini Apa Perbuatan kita Tidak sesuai dengan doa kita Iya kan Pengen istrinya Menjadi purota ayun Tapi istrinya Tidak di Arahkan Purota ayun Itu apa sih Iya kan Yang menunjukkan pandangan Itu kan yang Yang apa namanya Yang ngerti syariat Kan begitu ya Yang taat kepada Allah Kan begitu Atau beda Nah Kalau beda masalah tentunya Ustaz yang namanya Kurota ayun itu Andi Roma Iya kan Roma apa Roma raja Iya kan Andi Kurota ayun Wah ya sudah Kalau begitu Kalau sudah begitu Yang jadi kurota ayunnya kita Ya Beda lagi nanti Masalahnya Gak usah diajari agama Ada apa-apa Yang penting Soro lako Baik Ya kan Wilmangkat Teromoleh Lo oleh Soro mangkat boleh Oleh-oleh seminggu Soro mangkat boleh Oh Soro mangkat boleh Kenapa Yang menurut dia Yang namanya Kurota ayun itu Anti Roma Raja Soki Wah kurota ayun Sehingga kemudian Anaknya Diarahkan ke situ Istrinya Supaya kurota ayun Di apa namanya Malayaki Apa Mx glow Ya kan Malay glowing Nesro ya kan Istri glowing Tapi Alakenya Soro Kalau Kalau itu yang menjadi kurota ayun kita Ya segitu aja Selesai sudah Kasih duit banyak Kasih duit banyak Suruh Mulai Betul Suruh Mulai Mx glow Selesai Ternyata Bukan itu Sebenarnya Kalau kita bicara Kurota ayun itu Bukan disitu Yang menunjukkan hati Itu adalah Orang anak Kalau Lihat anak itu Menunjukkan hati Itu kan seneng Kalau anak itu Bajam ke basjid Iya kan Ngaji Itu kayaknya Hati itu Enak Itu yang betul Sebetulnya Kalau pengennya Anak kita seperti itu Itu yang enak Itu yang betul Istri kita Ya kan Sholat Kemudian baca Qur'an Masya Allah Itu yang menunjukkan hati kita ini Secuk kan begitu ya Nah itu Kalau kemudian kita berdoa Seperti itu Yang kita arahkan Mestinya Kan begitu ya Kita arahkan istri kita Kita arahkan anak kita Supaya apa Menjadi Kurota ayun Kan begitu Ya kan Nah itu terkadang kita ini Doa 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 Tapi ternyata kita gak paham Doa yang kita ucapkan Sehingga kemudian perbuatan kita Kontradiktif dengan doa yang kita Yang kita minta Ya kan Yang kita minta Minta Kurota ayun Tapi ternyata kita Kemudian gak mengarahkan keluarga kita Supaya menjadi kurota A'yun Atau kemudian kita sendiri yang salah Kemudian mendefinisikan kurota A'yun itu Apa kurota ayun kita itu Ya kan Kita senang kalau anak kita hafal Qur'an Mestinya kan begitu Bukan kemudian kita senang Kalau anak kita kemudian Tenggi pangkete Ya kan Dan sebagainya Belum Nah itulah Terkadang kita Gak memahami doa yang kita Ucapkan terkadang ya Sehingga kemudian perbuatan kita Menyelisi doa yang kita Ucapkan ya Ini ada yang agak racu Yang mana Yang mana A'yun itu kan pasangan sebetulnya Pasangannya laki-laki Ya pasangannya Istri pasangannya laki-laki Laki-laki ya pasangannya Istri kan Begitu Wajah anak Wajah anak Kami ciptakan semua Sesuatu itu Minza wujiannya Itu berpasang-pasangan Ya Berpasang-pasangan Kalau istri ya pasangannya Suami Kalau suami ya pasangannya Istri Itu namanya pasangan Maknanya pasangan Karena kita bicara Karena kita disini Bicara Laki-laki ya pasangan kita Istri kan Begitu ya Kita Kalau kita ini Pekajian yang memahat Ya pasangan kita Ya itu para suami kita Menjadi para suami yang Kurota ayu Dan sebagainya Dan anak-anak keturunan Kita Tapi itu yang penting ya Minduriya dina Supaya apa Nanti kita bisa jadi Dapat itu dari keturunan kita Yang Kesekian Ya Mungkin hari Sebagaimana kita ini Sebagaimana kita ini Sebagaimana kita ini Mungkin saja Kita Bisa saja Kita berubah Seperti sekarang ini Mungkin Karena doa Doanya ini Apa namanya Bapak-bapak kita dulu Bapak kita Atau mungkin kakek kita Dulu yang mungkin berdoa Ya Allah Menteru Moga Tangga anak Jadi anak Yang Se Bapak-bapak kita Doa kita Seperti itu Pas Anaknya Tidak Tapi pas kita Cucunya Dapat Nah kita ini Mungkin jadi Apa Buat dari Doa Doa orang tua kita Dulu Bapak kita Dulu Atau mungkin Bapak kita Mungkin ini Tapi mungkin Tapi mungkin kakek kita Dulu yang mungkin berdoa Seperti itu Yang untuk anak Keturunannya Subhanallah Nah inilah Doa yang Tidak boleh Tidak boleh kita lupakan Jangan mendoakan diri kita Tapi coba kita doakan Anak Keturunan Kita Umatan muslimatallak Umatan muslimatallak Menjadi Seorang umat Yang muslimatallak Yang Berserah diri Kepadamu Siapa umat disini Jangan berapa sekarang Jangan berapa Tiga menit lagi ya Wa min durni yatina Umatan Dan diantara Anak keturunan kami Menjadi umat Menjadi umat Umatan muslimatallak Menjadi umat Yang Berserah diri Kepadamu Menjadi umat Yang Berserah diri Kepadamu Jadi Anak keturunannya Didoakan Kemudian Nabi Ibrahim Juga mendoakan Supaya Nanti ada umat Keturunan Dia Yang menjadi Umat Yang menyerah diri Kepadanya Nah kata-kata umat Inilah yang kemudian Berselisih para ulama Siapa umat Yang dimaksud ini Apakah umatnya Muhammad saja Atau Apakah umatnya Bani Israel Karena Kalau kita bicara disini Ya Muslimah ini Itu adalah Nabi Ibrahim Dan Nabi Ismail Waduryatina Berarti keturunan kami Berarti keturunan Nabi Ismail Kebawah Sampai kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wassalam Tapi kalau kita lihat secara umum Keturunan Nabi Ibrahim Ada dua Ishak Ismail Ishak ini Bani Israel Nabi Yaakob Dan seterusnya Nabi Bani Israel Nabi Ismail Yang dari sini Sampai ke Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wassalam Kalau lihat konteks ayat ini Maka umat yang dimaksud adalah Kita ini Umatnya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wassalam Ya Karena Nabi Ismail Sampai mengatakan Apa Ini Da'autuh Ibrahim Aku ini Doanya Nabi Ibrahim Aku ini adalah Hasil daripada Doanya Nabi Ibrahim Kata Nabi Sallallahu alaihi wassalam Nabi Ibrahim itu Akhirnya apa Muncullah umat Nabi Muhammad Padahal itu sudah Sekian berapa Sekian jauh Generasi Sekian jauh Generasi Tapi kemudian Apa Wujud Doanya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wassalam Itu bayangkan Berapa generasi Itu sudah Apalagi kita Kan begitu Maknanya Begitulah Maknanya kurang lebih Begitu Jadi kalau kita mau Terdabur Pastilah Insyaallah Pastilah Nanti akan Generasi Kalau kita terus-menerus Berdoa Entah Generasi Yang keberapa Itu Akan dapat Anak cucu Keterangan kita Yang muslimatallah Yang berserah diri Kepadamu Ya Allah Subhanallah Ini doanya Nabi Ibrahim Alaihi wassalam Wa arina Mana sikana Wa arina Dan tunjukkanlah Kepada kami Arina ya Apa Allahumma arina Al haqqa haqqa Walijumatiba Wa arina Al bati La batula Al sinabah Tunjukkanlah Kepada kami Mana sikana Yaitu apa Tempat ibadahnya Dan cara Beribadahnya Ya Mana sik itu Cara beribadah Atau tempat Beribadah Juga bisa Ya Kalau kemudian Kita terjemahkan Sebagai Cara beribadah Ini luar biasa Luar biasa Sekali Dan ini Memberikan pelajaran Yang sangat Sangat berharga Kepada kita Apa itu pelajarannya Coba kita renungkan Kita renungkan Sebentar Nabi Ibrahim Itu yang membangun Kaabah Diperintahkan oleh Allah SWT Kemudian Nabi Ibrahim Minta apa Petunjuk Bagaimana Cara beribadah Kepadamu Ya Allah Setelah Membangun Kaabah Ini Bukan kemudian Nabi Ibrahim Itu setelah Membangun Kaabah Diperintahkan oleh Allah SWT Mentang-mentang Begitu Ibadahnya Sesuai dengan Anunya sendiri Tidak Tetap saja Nabi Ibrahim Meskipun Seorang Nabi Yang diperintahkan oleh Allah SWT Tempatnya yang Membangun Nabi Ibrahim Sendiri Tempatnya yang Membangun Nabi Ibrahim Tapi Nabi Ibrahim Minta bertanya Bagaimana Cara ibadahnya Ini Ya apa Caranya Ini Peribadahnya Kayak apa Caranya Ini Ini berarti Apa Betul-betul Yang namanya Ibadah Itu memang Betul-betul Dari Allah SWT Tidak bisa Mentang-mentang Sebagai seorang Nabi Sekalipun Nabi Ibrahim Kemudian membuat Cara ibadah Sendiri Tidak Padahal itu Nabi Ibrahim Yang bangun Kaabah Apalagi kita Manusia Yang bukan Nabi Yang bukan Bangun Kaabah Tidak boleh Tentu Lebih Tidak boleh Membuat Cara ibadah Yang menurut Kita Tentunya Tapi tidak Boleh Lagi Lebih Tidak boleh Lagi Nabi Ibrahim Saja Yang Nabi Yang punya Kaabah Yang punya Kaabah Bangun Ibadah Yang masih Minta Petunjuk Sama Allah Ta'ala Apalagi Kita Tentu Lebih Tidak boleh Lagi Membuat Satu Ibadah Yang Tidak Ada Petunjuk Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sementara Ini Tadapun Yang bisa Kita Melakukan Mudah-mudahan Ada Manfaatnya Kita Akhiri Dengan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tidak Tidak